Hai, teman-teman saya lagi, saya Dijiswarto, saya teknikal advisor dari Senex Metro Data Indonesia. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Symantec Endpoint Protection. Symantec Endpoint Protection ini merupakan antivirus dari Symantec untuk yang korporat. Dan untuk video saat ini, nanti saya akan menjelaskan, untuk part 1 itu menjelaskan cara instalasi manajemen server dari Symantec Endpoint Protection, atau kita sebut Symantec Endpoint Protection Manager. Oke, untuk tahap instalasinya, pastikan bahwa CD installer sudah termonting di dalam server yang akan kita install manajemen konsol dari Symantec. Kemudian kita buka file-nya, kemudian kita running-in file setup. Setup detection-nya, setup application, kemudian kita run as a result of product file tersebut. Nanti akan muncul wizard untuk proses installation-nya. Nah, dari dalam installation program ini, kita pilih install Symantec Endpoint Protection Manager. Oke, nah kemudian akan muncul wizard baru untuk mengawalkan install manajemen server serta konsolnya. Oke, kita klik next. Kemudian di laseh segeliman kita pilih accept, dan kita klik next. Nah, kemudian ada pilihan untuk directory, directory penyimpanan atau path directory terhadap instalasi akan disimpan di mana. Nah, kemudian kita pilih di luar dari plantain system. Oke, kita klik next. Oke, saya install di directory A, kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next. Oke, setelah tahap pertama installation yang tidak selesai, kemudian kita pilih lakukan configure the management server. Oke, kita klik next. Kemudian akan muncul wizard baru untuk mengawalkan konfigurasi terhadap manajemen server dari Symantec Endpoint Protection. Nah, kemudian ada pilihan tipe apa yang akan Anda install. Jika Anda tidak memiliki database, database seperti MSN serial, Anda bisa menggunakan database bawa aneh atau embedded database. Tapi ini direkomendasikan untuk klien dibawa dari jumlahnya 500. Tapi jika diatur 500, disarankan itu menggunakan MS SQL Server Database untuk penyimpanan konfigurasi serta klien-klien log klien lainnya. Kemudian, yang ketiga ini ada pilihan juga untuk melakukan pilihan recovery configuration. Recovery configuration ini jika Symantec Endpoint Protection-nya itu terjadi crash, kemudian di install ulang. Nah, kita harus memiliki namanya recovery file dan database. Baru nanti kita bisa melakukan proses melakukan recovery configuration terhadap manajemen konsol dari Symantec Endpoint Protection-nya terhadap manajemen konsol dari Symantec Endpoint Protection-nya terhadap data base. Oke, klik next. Kemudian ada pilihan tahap selanjutnya adalah menggunakan install my first site. Install my first site ini maksudnya saya instalasi terhadap site saya, misalnya di data center. Kemudian ada juga install additional management software jika saya melakukan log balancing dari manajemen konsol dari Symantec Endpoint Protection-nya. Kemudian ada juga install additional site. Addisional site ini kita install site kedua kita, yaitu di BAC untuk melakukan replikasi terhadap manajemen server. Oke, nah karena ini tahap pertama, jadi saya mau uninstall my first site. Kemudian klik next. Nah, kemudian ada sitenamenya. Sitenamenya ini mungkin sebagai site dari sisi corporate kita. Nah, kita masukin misalnya site SME, kemudian server namenya ini adalah FGDN dari hostnya server-nya. Kemudian ada beberapa port yang akan digunakan seperti server port console pada saat kita komunikasi, kemudian ada web console port jika kita akses via browser, kemudian ada client communication dari client ke server, kemudian ada dari manajemen service, kemudian ada proses langsung, dan ini port-port ini menggunakan port default. Jika di dalam server kita sudah ada aplikasi yang running dan menggunakan port yang kita pakai ini, ini kita bisa ubah port jenis kue dengan yang kita akan digunakan. Karena saya menggunakan default, nah kita klik next. Nah, kemudian disini ada pilihannya default untuk pilihan database, yaitu default embedded database serta menggunakan MS SQL server database. Nah, karena saya sudah akan menggunakan, sudah saya melakukan instalasi SQL server, maka saya menggunakan Microsoft SQL server database sebagai database server saya. Kemudian kita klik next, kemudian ada pilihan apakah Anda akan menggunakan database baru atau sudah ada database-nya. Nah, karena ini baru, maka saya pilih yang new database. Nah, kemudian ada tahapan untuk database server authentication. Kita masukkan database server kita apa, kemudian masukkan SA-nya. Nah, kita klik next. Oke, untuk database saya. Kemudian kita tes untuk melakukan connection dengan login. Saya pakai password. Ini saya pakai password. Yang biasanya saya pakai, kemudian saya klik next. Oke. Kemudian masukkan, kemudian masukkan password login untuk ke dalam console-nya. Oke, nanti password-nya bisa diganti. Kemudian kita masukkan email kita. Karena jika belum password, akan digirimkan ke email tersebut. Kemudian ada sense notification password kita free. Oke, kalau misalnya kita mau spesifik terhadap email address-nya. Kemudian klik next. Oke. Nah, kemudian nanti ada pilihan untuk encryption password-nya. Ini untuk menjaga ramai terhadap password-nya yang kita gunakan itu sudah aman. Oke, kemudian klik next. Nah, kemudian ada pilihan run-run update-nya. Kalau misalnya kita aktifkan run-run update, otomatis pada saat dia aktifkan instalasi-nya. Ini akan melakukan update antivirus ke internet. Oke, kemudian klik next. Oke, kemudian ada pilihan sign anonymous. Ini untuk melakukan upload log ke global trick inteligen-nya Simantech. Untuk melakukan research and development terhadap varian-varian baru malware dari setiap klien yang terdeteksi. Jadi di-upload ke dalam si global trick inteligen-nya Simantech. Kemudian klik next. Kemudian klik finish. Oke, untuk proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita coba tes akses ke konsolnya. Dia akan muncul baru. Kita masukkan login-nya. Oke, untuk management server-nya sudah terinstall. Kita lakukan close. Kemudian kita bisa lihat kondisi sudah tidak ada klien yang terinstall. Kemudian universe definition-nya itu ada versi yang latest. Sesuai dengan management server-nya. Sesuai dengan dari Simantech di dalamnya di management server-nya. Oke, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Di part 2 untuk cara instalasi ke klien. Dan cara membuat package installer. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.